...masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua... Yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan terkait dengan beberapa pendalaman maupun kegiatan-kegiatan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam tayangan video yang viral dan menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh asisten ataupun driver yang juga pelaku penyalahgunaan narkoba atas nama S jadi berhasil mengamankan dua orang yang pertama atas nama RP alias Ucok umur 26 tahun alamat Jalan Pesing Koneng RT9 RW2 Kedoya Utara Kecamatan Kebanjuru dimana pada saat kejadian yang terekam dalam video yang bersambutan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam peran pada saat peristiwa itu menjambak rambut tersangka penyalahgunaan narkoba atas nama S dan memukul bibir tersangka dengan menggunakan tangan kanan kemudian yang kedua atas nama I alias Ucok umur 32 tahun alamat Jalan Setiakawan Duri Pulau Kecamatan Gambir Jawa Tepusat pada saat kejadian tersangka menggunakan helm warna abu-abu dan menggunakan jaket warna merah marun terhadap kedua tersangka kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dengan telah diamankannya dua orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencacimaki dengan menggunakan kata-kata kasar apa yang saya sampaikan di rilis yang pertama bahwa memang yang melakukan tindakan pemukulan dan juga intimidasi adalah bukan anggota pelurit bahwa yang bersangkutan adalah warga masyarakat yang kebetulan melintas di jalan pada saat terjadi aksi pengejaran dimana dua orang tersangka ini juga merupakan korban karena yang bersangkutan disrempet dan ditabrak oleh pelaku sehingga dua orang ini emosi dan ikut mengejar pembantu polisi untuk menangkap orang yang melarikan diri tersebut kemudian ada juga yang menanyakan terkait dengan orang yang menggunakan jaket warna hitam bertuliskan polisi setelah kami turunkan seksi propam Pores Metro Jatah Barat untuk mendalami hal tersebut sudah juga sudah kami dapatkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polsek Kalidres atas nama Bribda ABP yang kebetulan pada saat yang bersangkutan lepas dinas selesai melaksanakan piket fungsi reskrim di Polsek Kalidres dan akan pulang ke rumahnya di wilayah Jakarta Utara pada saat melintas di tempat kejadian perkara yang bersangkutan melihat ada kegaduhan dan kericuhan sehingga dengan naluri kepolisiannya yang bersangkutan turun dan ikut membantu rekannya untuk mengamankan orang-orang yang terlibat di dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian terhadap anggota yang melaksanakan penangkapan maupun pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yaitu atas nama I2H I2ZM dan I2AW sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Propang Pores Metro Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketiga anggota tersebut hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur yang pertama membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan yang kedua tidak memberikan keyakinan ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi meskipun anggota tersebut sudah mengatakan kami polisi dan menunjukkan tanda rencana kepolisian anggota polisi namun itu belum cukup untuk meyakinkan tersangka untuk mematuhi perintah petugas untuk berhenti namun malah melarikan diri sehingga terhadap ketiga anggota tersebut para terbukti melakukan pelanggaran prosedur akan segera kami sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian juga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan informasi bahwa polisi hanya menangkap pemakaian narkoba dalam kasus ini yang kami amankan adalah ada dua orang satu atas nama R dan satu atas nama S yang merupakan asisten daripada saudara SJ R ini merupakan pengedar ataupun bandar narkoba yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora oleh karena itu ketika anggota Polsek Tambora sering mendapatkan keluhan maupun aduan terhadap perilaku daripada R ini yang sering bertransaksi narkoba di wilayah Polsek Hukum Tambora maka dilakukan upaya-upaya penyelidikan untuk menangkap yang bersambutan sehingga sebenarnya target kayak kita adalah pengedar yang memang menjadi faktor penyebab maraknya transaksi narkoba di wilayah Polsek Tambora nah ketika dalam transaksinya R bertransaksi dengan S yang notabene adalah asisten daripada SJ petugas tidak tahu sama sekali kalau di dalam mobil tersebut ada SJ dan berdasarkan pengakuan dari tersangka atas nama S kenapa dia ketika sudah diberitahu ada polisi dan diperintahkan untuk menepi tapi dia malah berusaha untuk melarikan diri dan menabrak para pengguna jalan lainnya ketika dia mengetahui ada polisi dia panik kenapa panik yang pertama dia sadar bahwa dia memegang barang bukti narkoba yang kedua di dalam dia ada SJ yang notabene adalah public figure sehingga ketika dia berhenti dan diamankan oleh petugas ada dua hal yang merugikan dia ditangkap karena menyalahgunakan narkoba yang kedua ada public figure di dalamnya itulah yang membuat dia nekat untuk melarikan diri sampai menabrak beberapa orang bahkan ada sampai yang terluka sehingga keterangan-keterangan inilah untuk sekaligus kami perlu sampaikan supaya informasi ini jelas dan kami pun juga berusaha untuk setransparan mungkin melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan tidak hanya mengundang pihak internal tapi kami juga mengundang pihak eksternal dengan kehadiran ketua harian kompolas disini kami ingin apa yang kami lakukan langkah-langkah penanganan terkait dengan proses ini betul-betul berjalan secara transparan dan akuntabel oleh karena itu pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak Beni Mamoto untuk memberikan tanggapan jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati